Ya keren banget bahwa yang diangkat itu mudah memilah memilih, artinya memang betul-betul dengan kesadaran bahwa Gen Z dan milenial saat ini adalah mayoritas penduduk Indonesia. Sudah saatnya pemuda dan pemudi di Indonesia diberikan ruang untuk bukan hanya berbicara, tapi juga kesempatan untuk mereka bukan hanya sebagai obyek, tapi juga subyek. Subyek dalam arti disini yang punya andil terbesar untuk masa depan bangsa adalah pemuda dan pemudinya. Jadi hari ini dengan menghadirkan juga perwakilan dari partai adalah pemuda-pemudinya itu sangat pas sekali. Ya kalau misalkan di Gerindra kan kita punya saya partai namanya TIDAR, Tunas Indonesia Raya dimana saya ketua umumnya dan memang dari awal mula TIDAR didirikan mandat dan amanah jelas bahwa kita untuk merangkul pemilih pemula dan tentunya pemuda-pemudi. Dan memang semua pengurus di seluruh Indonesia pada saat SK keluar maksimal 35 tahun. Jadi dari segi strategi ya satu, kita jelas bahwa di TIDAR ini dan sebagai saya partai, kepengurusan itu sudah pasti pemuda. Jadi mereka diberikan ruang bukan hanya sebagai penonton, justru sebagai pengambil kebijakan.